Hey everything, thank you, nonton video ini dan selamat datang di Mysterious Things, apa kabar dunia? Ini nih ini, iya kasus hari ini kok demeng banget, kalian sering kan denger soalnya nih back sound-back sound tuh, motor gak ngengung gak ngengung, atau tau-tau ada suara tukang bakso, lewat, suara tau bulat lewat, yang kita jadi suka gagal fokus gitu kalau lagi bikin video, lah untungnya kita anaknya sama sabar, baik hati, polo, suci, ranum, kiut, dan pemaaf juga ya, jadi kalau ada suara ribut-ribut begitu sama kita, sabar-sabar baik begitu, apalagi kalau suaranya berasal dari rumah tetangga-tetangga sebelah kita nih, ya namanya juga rumah rakyat ya, temboknya nempel jadi satu, jadi kita mesti selalu baik-baik sama tetangga, rukur bertetangga, kalau ketemu kan kita senyum-senyum tegur sapa, padahal mah pas kita ngumpul di tukang sayur, kagak ada dia, pas langsung auto rumpi, eh eh eh, tadi gue ketemu sama Porelin, iya iya masa, gue liat tuh anaknya Risma agak gendutan, nah kayaknya hamil apa itu ya, ish abisnya dia pulang malam terus tuh, gue liat liat, eh bener bu, kita ngomong mah fakta, hamil tuh pasti bu, emangnya anak sekarang kelakuannya parah-parah, bang ini, sekilo berapa sih cabai sekarang, ha gak ucap, gak denger, udah, saya gak jadi beli, beli aja di warung sebelah tuh, beli murah, ya biasa ya, mulut ibu-ibu kan suka lemes begitu tuh, nyebelin banget emang kalau didengar, udahlah, cerewet, tukang gosip, sukanya, ikut campur terus gitu urusan, kenapa ada kacar disini, maksudnya kita suruh ngacar, bagaimana, coba, kalian punya gak sih, tetangga yang kayaknya pingin kita hi gitu rasanya, soalnya ada nih gengs, emak-emak, yang menjadi emak-emak paling dibenci sejep, wah, karena kelakuannya terkena resek bin ajaib, bener-bener kayak kita mau ngelawan tapi dia orang tua, takut kita kualat ya, tapi bikin emosi, siap-siap kesel makanya lu hari ini nih, jadi yang buat pada nyuruh bikin video terus tiap hari, yang katanya, biar bikin good mood gitu, buat mood buster, nih gue kasih nih, biar mood lo acak adut sekalian, soalnya bikin kesel bikin empat, nah emak-emak yang mau kita omongin di video kali ini, itu namanya Kawahara Miyoko gengs, yang lahir di tahun 1947, tepatnya di Toyama Jepang, saking terkenal keresennya, muka dari ibu Miyoko ini, itu sering banget seliuran di media-media dan TV Jepang disana, dia juga banyak dijadiin meme, atau meme lah ya, dan suara ngomelannya tuh juga diremix gitu gengs, macem kayak apa bunda korai ngomong terus diremix gitu lah, sampe ada juga yang bikin versi animenya, versi gamenya, dan ada juga sampe film yang terinspirasi dari ibu Miyoko ini, kalo kalian pernah nonton namanya Mrs. Noisy di tahun 2020, atau berarti kalo ditransetin nyonya berisik begitu, yang mana memang di kehidupan nyatanya, panggilan itu disematkan ke emak-emak ini, nah pokoknya saat ibu Miyoko ini berusia 21 tahun, dia ini menikah sama orang dari Toyama juga tuh tempat lahirnya, dan setelah menikah, Miyoko sama suaminya itu pindah ke daerah Osaka, tepatnya di Hegurinara Prefecture Jepang, mereka ini tinggalnya di semacam komplek gitu lah gengs, dan disana, mereka ini juga dikarunai 3 orang anak, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, seiring berjalannya waktu, 2 anak perempuan yang bumi Miyoko ini, sayangnya mengindah penyakit kronis, yang bikin mereka berpulang ke Tuhan terlebih dahulu, sementara setelah itu, eh suami dan anak laki-lakinya, itu juga sakit-sakitan gengs, ya mana disana tadi tuh, di komplek tadi mereka jadinya hanya tinggal bertiga aja ya, ya bumi Miyoko, suaminya, dan anaknya, tapi kan suami sama anaknya sakit-sakitan, jadi otomatis bumi Miyoko ini, menjadi tulang punggung keluarganya, dia bekerja nih, sampai merawat suami dan anak laki-lakinya, semua tadi sebenernya terdengar sebagai cerita apa ya, yang mengharu biru, sampai akhirnya, cerita kekeosan ini pun dimulai, awalnya di tahun 1989 gengs, ya mana ketika itu, bumi Miyoko nih, kedatangan tetangga baru, kita sebut aja disini nama tetangganya tuh keluarga, Otsuka, yang jarak rumahnya gak sebelahan persis sih, sekitar 6 meter lah, dari rumahnya bumi Miyoko, kok deket, nah gak tau nih awalnya ada dendam kesumat apa, sekitar 6 tahun lamanya mereka ini bertetangga, di tahun 1996, bumi Miyoko ini mulai menunjukkan rasa gak sukanya, dengan keluarga Otsuka ini gengs, dimana dia tau-tau ya, suka iseng mencetin bel rumahnya keluarga Otsuka, macam bocah yang lagi iseng begitu, mencet bel terus kabur, tapi ini yang ngelakuin mama, terus lama-lama bumi Miyoko juga nih, suka nendangin pagar rumah tetangga itu, ngelakuin prank juga, nelfon nih keluarganya Otsuka nih, tapi pas ditelepon, dia gak ngomong apa-apa gitu, diem aja, random total gak tuh orang begitu, dari sini aja kita udah bayangin ya, kalau misalkan jadi keluarga Otsuka, punya tetangga begitu stres hidupnya, cuma hal yang paling mengganggu, itu dimulai sejak September 1996, dimana bumi Miyoko ini, sering nyetel musik hip-hop, lewat speaker gitu gengs, terus sih speakernya ini nih, sengaja ditaruh dan diarahin ke arah jendela, ya mana posisi jendelanya itu memang paling dekat, sama keluarganya Otsuka, jadi arahnya ke rumah keluarganya Otsuka, wah ini kalian mungkin banyak yang rilat juga ya, kalau misalkan ada tetangga nih, nyetel dangdut keras-keras begitu, kenceng, mat volumenya kagak kira-kira, lah budek apa gimana dia, kita aja yang disini sampe kedengeran, apalagi yang disana, nah gokilnya nih ya gengs ya, musik yang bumi Miyoko setel ini, itu dia nyalain, 7 hari dalam seminggu, 24 jam non-stop, ngalah-ngalahin siaran radio, apotek aja kadang-kadang ada hari tutupnya, ini enggak, terus-terusan gengs, sampai akhirnya keluarga Otsuka ini, harus mengganti jendela mereka, pakai jendela yang khusus ada peredamnya gitu, supaya suara bising dari luar tuh, nggak terlalu masuk ke dalam rumahnya mereka, jujur gue dengernya keluarga Otsuka ini, antara sabar sama terlalu poros, badai tipis ya, lah kalau kejadian disini nih, udah di demo satu komplek, atau kalau misalkan ini tuh, jadi cerita di teman cerita, gue jamin itu bumi Miyoko udah disantet, sama keluarga Otsuka, habisnya kan annoying banget ya, lah bayangin aja, kejadian itu terus-terusan terjadi, hingga 2,5 tahun kemudian, 2,5 tahun, nyala terus 24 jam sehari, kan tadi udah dibilangin tuh, tapi bukan tau-tau baterainya soal, atau speaker-nya jadi jember gitu ya suaranya ya, eh kelakuannya bumi Miyoko nih, malah makin menjadi jahadi, mungkin dia merasa dicuekin ya, sama keluarga Otsuka, sampai ini tetangganya, masang kaca peredam nih, bumi Miyoko ini pernah nyirah, nyiram air nih, ke rumah keluarga Otsuka, pakai selang gitu, currrrrr dari rumahnya, berasa lagi kok, supaya jadi pemadam kebakaran gitu ya, nyiramin rumah orang, tapi kan dia bukan mau madamin api, melainkan malah bikin becek gitu gengs, definisi, apa kabar dunia, udah gila, nah sampai disini nih, misalkan kalau kalian punya tetangga modelan begitu, kayak, Bu Miyako eh, Miyako, Miyoko, Miyako mah, Mejikjer ya, nah kira-kira, apa yang akan kalian lakukan, komen di bawah, ya akhirnya setelah bertahun-tahun itu, suara musuh kegepremati, akhirnya di tahun 1999 akhir, bulan-bulan Desember lah ya, keluarga Otsuka dan para tetangga sekitar, ya jujur, merasa terganggu, nah mereka memutuskan untuk membuat laporan ke polisi, soal tetangganya itu yang gengges banget, tapi masalahnya ini mereka baru melakukan tindakan setelah bertahun-tahun lho, kalau disini di pasar minggu nih, baru sejam ada tetangga yang begitu kelakuannya tuh, fix auto ribut pasti, makanya kita selalu nyiapin popcorn tuh di rumah, buat tembilan gitu kan kita suka nontonin orang ribut ya, canda keributan, lah abisnya ya gengs ya, ternyata emang banyak orang-orang di daerah situ, atau maksudnya tetangga-tetangganya Bu Miyako ini, yang sampai mengidap vertigo gitu, hingga insomnia, eh, insomnia, karena dengerin suara musik itulah, iyalah keganggu lah vertigo, pusing, gak bisa tiru, jadi insomnia, cuma gue akhirnya tadi, kenapa selabar tahun-tahun baru dilaporin sih, balik lagi nih jadinya kalau di pasar minggu, apalagi misalkan nih, ada emak-emak yang punya anak, jangan kan denger ada suara orangnya tel musik kenceng-kenceng, bocah pada main lato-lato, bakalan pada disemprot pasti, dibilang, hei berisik anak gue lagi tidur, begitu, nah yaudah ya, kita lanjut tuh, dari laporan warga tadi ke polisi, ya dateng lah polisi ke TKP, ke rumahnya Bumi Yoko, emang dasarnya The Power of Memak kali ya, si polisinya malah kena semprot juga sama si Bumi Yoko, dikata-kata ini tuh polisinya, dibilang, bapak udah gak usah sosok ikut campur, dasar polisi gak jelas lu, katap gitu, ya si polisi yang ngeliat gelagatnya si Bumi Yoko nih, langsung merasa lah kayak, wah ada gak beres nih sama ibu-ibu satu ini nih, jadilah si Bumi Yoko, diseret ke kantor polisi yang ujung-ujungnya ke pengadilan, dimana Bumi Yoko dinyatakan bersalah, karena dianggap mengganggu kepentingan umum, dan didenda sebesar 600 ribu yen, atau sekitar 70 juta rupiah lah, cuma ya ini cukup epic sih, biasanya nih, kalau mama udah tau salah, tetep tuh pasti ngotot, sampai biasanya orang yang dejak debat juga udah males diluan yang ngotot sama mama, tapi kalau Bumi Yoko ini, itu langsung lunasin dendanya dong gengs, yang tadi 600 ribu yen itu, yang alah hasil jadinya dia dibebaskan, karena kan udah berarti bayar uang ganti rugi, soalnya tadi itu memang semacam gugatan perdata aja gengs, bukannya gugatan pidana, jadi memang hukumannya cuma disuruh bayar renda doang, gak sampe akan dipenjara juga maksudnya, nah abis udah kelar nih urusan pengadilan nih, balik lagi dong Bumi Yoko ke rumahnya, set, lah bukannya dekapok ya, kan udah keluar duit banyak tuh, perkara harus bayar denda, yang orang normal nih, harusnya kayak instropeksi diri begitu, ngaca tadi kan kita dikasih kaca teman, ngaca apakah saya memang salah, walaupun saya ini cute, apakah saya harus bertobak di jalannya benar begitu, dan menjadi wanita yang anggun dan seleng, lah muro-muro gengs, setelah itu malah jatohnya si Bumi Yoko, balas dendam ke keluarga Otsuka dan tetangga lainnya, perkara mereka telah melaporkan dia ke polici, lah buju-buset bu, ikstik, parah bu, nyebut yuk, but, 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 heran banget kan kita ambil kelakuannya ya, nih ya gengs ya, lu denger nih, abis itu, setiap jam 6 pagi, Bumi Yoko bakal ngeluarin mobilnya dari parkiran, abis itu, dia parkir di depan rumah keluarganya Otsuka, terus, mencet kelasan sepeda-peda-peda, berkali-kali malah sengaja, kadang-kadang, dia nyalain alarm mobilnya, bayangin lu, jam 6 pagi, udara masih sejuk nih, masih adem gitu kan, biasa kita masih di balik selimut gitu, enak, tau-tau, denger suara alarm, moh-moh-moh-moh-moh-moh-moh-moh, begitu biasakan mobilnya, apa nggak darah tinggi kita tuh lama-lama, seteruk yang ada gue rasa, ih coy-coy jangan ya, ya karena kelakuannya nggak habis-habis begitu sih, Bumi Yoko nih, nggak berhenti gangguin orang, di tahun 2000, Bumi Yoko dilaporin lagi tuh ke polisi, dan dibawa lagi dia ke pengadilan, yang kali ini, Sibu Miyoko sampai di bonus 46 hari Buat di penjara ya Dan denda juga Sebesar 100 ribu yen Atau sekitar 11 jutaan rupiah Beneran di penjara nih akhirnya gengs Dan selama 46 hari berarti Miyoko ini di penjara Itu para tetangganya baru deh Setelah sekian lama merasakan yang namanya Ketenangan Suasana Adem Zen Begitu Bener-bener ngerasa Healing Setelah sebelum-sebelumnya jadi Shinting Kebahagiaan banget Misalkan gue nih jadi salah satu tetangganya gitu Ih gue bakal nyetel musik gitu pelan-pelan Tutur batinku Tak akan salah Silahkan pergi Ku tak akan kalah Begitu kan syadu Tenang rasanya idu Ya tapi kan Bu Miyoko di penjaranya 46 hari nih Macem bulan ramadhan kali ya Setan di penjara tuh sekitar sebulanan doang Nah abis itu Ya bebas itu si jiniprit Jangan ngarepin dia tobat lah Ibarat kata juga setan kan ganggunya Umat manusia tuh tujuannya di dunia Cocok udah sama job desknya Bahkan kali ini setelah bebas Skillnya bertambah kuat Dimana dia akan ngomel nih secara langsung Di depan muka para tetangganya Kalau kemarin-kemarin kan lebih kayak melakukan aksi-aksi aja Macem kayak tadi tuh mencet bel Nyatakan musik kenceng-kenceng Nyalain klaksonnya Ganggu para tetangganya dengan kayak suara-suara lah Yang memang membuat stress gak nyaman Nah kali ini dia langsung bentak-bentak para tetangganya Pakai mulutnya sendiri nih secara live Ya sampai tetangga-tetangganya mungkin akhirnya begah juga Ini orang maunya apa sih Hingga akhirnya di tahun 2004 Para tetangganya ini mulai kayak memasang CCTV di rumah mereka masing-masing Dimana kalau Miyoko ini berbuat sesuatu Atau lagi marah-marah otomatis kerekam tuh Nah pernah nih si Miyoko lagi jemur kasur Di lantai dua gitu kerekam Dia tepok-tepok itu kasur tuh pakai sebat kayu Sambil teriak marah-marah bilang Nah rekaman itu menjadi sangat viral banget disana gengs Kalau macam disini kayak apa ya Misalkan Alif Cepmek gitu kayak Kamu nanya, kamu bertanya-tanya Ya akhirnya dijadiin remix tuh Jadiin lagu Dan dibikin juga kayak meme adegan lucu-lucuannya Ya abisnya emang kelakuannya se-enoy yang itu gengs Tapi unik juga ada orang begitu ya Pernah juga nih ketanggap si Bumiyoko Lagi ngehina tetangganya sambil goyang-goyang bantat begitu Alak-alak Shinchan atau Zazkia Gotik gitu ya Satu jam saja Lah kalau Shinchan mah lucu Zazkia Gotik juga goyangnya goyang dandut Ini emak-emak ngeledakin tetangganya begitu Apa kita kagak bengong liatnya Ya gue kurang paham juga kenapa di Jepang Tetangga-tetangganya itu pada baik-baik Apa ramah-ramah apa bagaimana Kalau tetangganya disini, kehidupannya disini Ya gak relate lah begitu Karena ya disana tuh di lingkungannya Mereka hanya semacam membuat peraturan Kayak gak ada lagi ya yang boleh menyetel musik Di atas jam 10 malam Terus dilarang juga menyembunyikan lakson di komplek Kalau gak penting Dilarang mencet bel rumah orang juga Kalau tidak ada kepentingan khusus Ya pokoknya memang peraturan-peraturan yang sengaja dibuat Dengan tujuan untuk menyetop perilakunya si Bumiyoko ini Cuma sedari awal ini orang Bumiyoko kan emang udah beda ya Udah langka Ujung-ujungnya kagak ada yang ditaat Ini tuh peraturannya Menurutnya peraturan kan dibuat untuk dilanggar Nah karena rekaman-rekaman dari para CCTV tetangga tadi terus bermunculan Seiring kelakunya Bumiyoko juga yang aneh-aneh ya Kagak ada tobat-tobatnya makin viral dia Akhirnya di tahun 2005 Polisi ini sampai masang alat mendeteksi Untuk mengetahui nih Tingkat suara kebisingan yang ada di sekitar rumahnya Bumiyoko Dan hasilnya tingkat kebisingan di daerah itu berada di sekitar 70 desibel Yang mana kalau standar kebisingan yang ada di komplek Harusnya sekitar 55 desibel aja tuh udah paling mentok Kalau dibaratin bisingnya nih Ibarat ada tetangga yang ngadain hajatan 24 jam Non-stop tuh 7 hari dalam seminggu Setras gak lo hidup lo begitu tuh Nah makanya di Juni 2005 Bumiyoko ini disidang lagi Yang mana padahal umurnya Bumiyoko waktu itu udah menginjak 58 tahun gengs Dan selama proses persidangannya nih Bumiyoko ini merasa tidak bersalah sama sekali Malah menurutnya Ah suara musiknya mah biasa aja Lebay tuh pak polisi Emang para tetangga aja yang pengen nyari gara-gara sama saya Bilangnya saya ngecel musiknya kenceng-kenceng Enggak pak Ya cuman kan dia udah viral nih Rekaman buktinya dia juga udah banyak Apalagi sebelumnya kan polisi udah sampe ngecek sendiri Niatung-ngitung yang berapa desibel untuk membuktikan Kalau memang suara musik dari rumahnya Bumiyoko ini ganggu Tapi tetep disidang itu Bumiyoko ini membela dirinya sendiri Dan malah bilang ya kalau sebenernya nih keluarga suka lah Yang mengganggunya terlebih dahulu Dia pernah ngeliat katanya Anak dari keluarga Otsuka Itu beberapa kali ngelempar rumahnya Bumiyoko ini pakai batu krikil Yang membuat jendela dan beberapa perabotan di rumahnya Bumiyoko Itu jadi rusak Makanya Bumiyoko ini sering ngamuk ke keluarga itu Pokoknya itu kali pertamanya Bumiyoko akhirnya membahas masalah ini Kenapa dia kayak gak suka sama keluarganya Otsuka Tapi dari sisi keluarganya Otsuka Mereka nih bilang Seinget kami justru awal mulanya Itu dari masalah lampu taman katanya gengs Nah waktu itu nih ya Keluarga Otsuka ceritanya masang lampu taman Di halaman rumahnya sendiri Ingat di halaman rumahnya sendiri loh ini Tapi tau-tau mereka disamperin nih Tukuk-tuk-tuk sama Bumiyoko Disitu Bumiyoko bilang Kalau lampu tamannya terlalu silau Cahayanya sampai masuk rumah gua gitu Dan sebagai tetangga yang baik nih Guarga Otsuka mengalah Akhirnya posisi lampu taman itu dipindah gengs Eh tetep aja besoknya Bumiyoko dateng lagi Dibilang tetep silau itu cahayanya Tetep kena masuk rumah saya Yang padahal menurut keluarga Otsuka Ini posisinya Itu sudah sangat kecil Kemungkinannya bisa nemu Sampai ke rumahnya Bumiyoko Orang lu dipindah Tapi yaudahlah lagi-lagi Ngalah Yang mana Wat dari lampu itu dikecilin Biar kalo watnya kecil kan redup tuh lampunya tuh Tetep aja disamperin dong gengs Dibilang tetep itu Lampu tamannya ganggu Disitu barulah keluarga Otsuka kesel Lah rumah-rumah gua Kenapa jerit lu yang ngatur Malah makin lama ngaturnya juga makin ngadi-ngadi Makanya setelah akhir kali itu Akhirnya dicuekin sama keluarga Otsuka Bodo amat lah Yang mana lampu tamannya itu Tetep dipasang disitu Dan watnya tetep kecil ya Pokoknya seperti terakhir kali lah Namun semenjak itu Bumiyoko Jadi suka meneror nih keluarganya Kayak kalian yang suka meneror Mintain video baru mulu Yaudah akhirnya setelah mendengarkan Keterangan dari beberapa tetangga-tetangga yang lain juga Akhirnya di persidangan bulan April 2006 Hakim yang bertugas pada saat itu bernama Tetsuya Okuda Memutuskan bahwa Bumiyoko Yang dilihat tidak menunjukkan penyelesaan apapun Dan berindikasi Dapat melakukan kejahatan serupa Di kemudian hari Apalagi kan ini memang juga udah sidang ketiga Dengan kasus yang Itu lagi Itu lagi Oleh sebab itu Bumiyoko Dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan Dengan denda 2 juta yen Atau sekitar 250 jutaan Nah saking viralnya nih Pemberitaan Bumiyoko telah ditahan Media di Jepang tuh juga nyari-nyari Orang-orang terdekat dari Bumiyoko Yang bisa diwawancarai Kayak ada apa sih sebenernya dengan Bumiyoko ini Emang dia Apa punya gangguan mental Apa bagaimana maksudnya kan Karena di sisi lain Para tetangganya bilang Sebenernya mereka sedih Karena sampai harus membawa kasus ini Ke jalur hukum Soalnya gimana pun juga nih Mereka tau Kalau Bumiyoko ini kan seorang diri Merawat suami dan anak yang lagi sakit Nggak tega juga lah pasti Mungkin dia stress dengan keadaan Atau punya background masalahnya sendiri Ya kan nggak tau Pastinya mereka semua Banyak yang prihatin kok Yang sebenernya nih Misalkan kalau Bumiyoko ini Normal-normal aja Kelakuannya selayaknya tetangga normal Mereka mau banget kok Untuk bantu Kayak rupun bertetangga yuk Tapi kan ini kelakuannya ajaib sendiri Jadi di satu sisi kasian Tapi pas Bumiyoko ini di penjara Ternyata keadaan lingkungannya Baru-baru terasa tenang Terasa nyaman gitu kan Jadinya bingung Gimana dong Ini tuh 11-12 Gue jadi keingat Sama kasus viral yang terjadi waktu itu Di Indonesia geng sih Ada tetangga rumah Depannya itu tuh dipager Eh dipager Eh dipager Di tembok Karena si tetangganya ini Katanya suka nyolot Padahal jalan depan rumahnya itu Adalah tanah milik orang Yang suka dia nyolotin Ya akhirnya karena kesel Di tembok lah itu jalannya Sampai tetangganya yang nyolot itu Nggak bisa masuk ke rumahnya sendiri Setelah dikasusin tuh Yang menang ya orang yang nyolotin ini Karena memang itu tanahnya dia Jadi dia nggak salah Salahnya tetangga itu Udah tau rumahnya ini Tanahnya agak-agak Numpang tanah orang lain Bukannya baik-baik gitu Malah nyolot Jadi orang yang nyolotin itu Awalnya kesian kan Yaudah lah Relain tanah sendiri sedikit Buat jalan umum gitu Biar tetangganya bisa Luasa masuk rumah Ngeluarin masukin motor gitu Eh tapi tetangganya Kagak tau diri Jadi kan empat juga ya Nah cuma anehnya nih Selain para tetangga yang tadi Diwawancarai Saudara perempuan dari Mumuyoko Itu ikut diwawancarai juga Dimana menurut sepengetahuannya Miyoko yang dia kenal Itu nggak pernah bikin gaduh kok Bahkan waktu mereka ketemu Bu Miyoko ini sempet cerita Ke adiknya tadi itu tuh Kalau katanya dia punya hubungan baik Dengan tetangganya Dia bahkan sampai nyebut Keluarginya Otsuka Dibilang mereka sering ikut jamuanteh Dan menghabiskan waktu Musim semi bersama gitu gengs Lah kan jadi Ceritanya kenapa kebalik begitu Si Bu Miyoko Kalau cerita ke adiknya itu Image-nya kayak Akur dengan tetangganya Nah dari sini Teori-teori bermunculan Tentang kenapa sih Sebenarnya Bu Miyoko ini Bisa serese itu kelakuannya Sedangkan kalau di mata keluarganya Tadi katanya kagak begitu Nah teori yang pertama Itu ada yang bilang Kalau mungkin Bu Miyoko ini Merasa tersinggung dengan Keluarga Otsuka Karena pas pertama kali Keluarga Otsuka Pindah ke daerah situ Mereka nggak ngasih semacam apa nih Parsel Atau buah tangan Dan memang nggak berkenalan Secara resmi juga Ke Bu Miyoko Ya mana kalau di Jepang nih ya gengs ya Misalkan ada yang pindah rumah itu 11-12 lama disini Dimana warga yang baru itu Biasanya bakal datang nih Ke tetangga-tetangga Ya yang terdekat aja mini makanan Kiri sama depan atau belakang Untuk kenalan Bilang saya tetangga baru Pemisi-pemisi Sambil ngasih Apa ke buah Martabak Buat basah-basih gitu Tata krama Nah waktu itu katanya Memang keluarga Otsuka ini Tidak melakukan hal tersebut Ya mana hal itu Dianggap sama Bu Miyoko Sebagai bentuk Tidak menghargai Tetangga yang lebih lama Udah tinggal di wilayah itu Lanjut nih Kita ke teori yang kedua Ada juga yang bilang Kalau sebenarnya Jangan-jangan Bu Miyoko ini adalah korban Jadi katanya nih Lingkungan di tempat tinggal Bu Miyoko ini Itu tuh menganut sebuah ajaran Namanya Sokagakai Yang sebenarnya tapi Ajaran ini bukan ajaran sesat atau negatif Enggak Cuma mungkin memang ada aja nih Oknum Yang maksa Bu Miyoko Untuk ikut ke ajaran tersebut Padahal yang namanya Ajaran atau kepercayaan Itu kan Tidak bisa dipaksakan ya Dari situ Bu Miyoko ini Semacam melakukan pemberontakan Untuk menunjukkan rasa Tidak sukanya Dengan ngelakuin Hal-hal yang nyentrik Tapi dikemas Diceritakan seolah-olah Dia yang jahat Lanjut lagi ke teori ketiga Dimana ada yang bilang Kalau Bu Miyoko Berbuat hal-hal aneh begitu Karena tetangga-tetangganya duluan lah Yang ngegosipin keluarganya Bu Miyoko Jadi kayak yang tadi gue sempat ceritain di awal Dua perempuan anak Bu Miyoko ini Kan menghidap sebuah penyakit kronis ya Dimana nama penyakitnya itu Spinoserebellar ataxia Yang intinya itu ada di masalah otak Saraf sama tulang belakang mereka Yang membuat tubuh mereka Gak bisa berkoordinasi dengan baik Susah jalan Lemah ingatan Lemah penglihatan Susah makan Susah nafas Yang pokoknya komplikasi lah Lama-lama menyerang organ-organ lainnya Dan ujung-ujungnya tidak selamat Sedihnya lagi nih Fakta dari penyakit ini tuh Semacam memang penyakit turunan genetik Yang datang dari gen suaminya Karena ternyata memang Akhirnya suaminya Dan anak laki-lakinya Itu terkena penyakit yang sama Gengs Walaupun memang tidak separah Kedua anak perempuannya Cuma tetap aja Ujung-ujungnya suaminya Dan anak laki-lakinya itu Butuh perawatan Sampai-sampai Sang suami dan ibu mertua Itu sering banget Katanya minta maaf ke Bu Miyoko Karena gen yang mereka bawa nih Membuat keluarga kecilnya Bu Miyoko Itu menjadi kesusahan dan menderita Tapi Bu Miyoko gak pernah ngeluh Dan selalu merawat keluarganya dengan baik Ya mana hal itu dikatakan Sama si ibu mertuannya ini sendiri loh gengs Nah udahlah keluarga kondisinya Bu Miyoko kayak begitu Cuman para tetangga ini semacam apa ya Malah kayak semacam suka ngatain Suami dan anak-anaknya Bu Miyoko Dengan sebutan nih mohon maaf ya Keluarga cacat mentah Ya dikatain begitu Mana ada yang terima sih Dari situlah Bu Miyoko balik Mengganggu para tetangganya Dengan membuat kegaduhan Cuman lagi-lagi memang semua itu Hanya teori-teori dari orang-orang aja ya Bukan sebenernya bener-bener apa yang terjadi Karena tidak ada bukti juga untuk kebenarannya Maksudnya disini kan orang-orang pada heran aja Dengan kelakuannya Bu Miyoko nih Dan berandai-andai kenapa sih kira-kira Bu Miyoko tuh bisa segitunya sama tetangga-tetangganya Karena kan biasanya tidak akan ada api Kalau tidak ada asep 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 mah anaknya Pak Rom lah tuh di pengkolan Lah jadi ngomongin asep kita Ya abisnya kan tadi menurut adiknya Bu Miyoko Dan ibu mertuanya Sosok Bu Miyoko ini sebenernya baik kok Jadi kan berarti bertentangan nih Dengan kelakuannya dilaporkan warga yang kayaknya Wudah kayak tadi tuh Jin Iprit Hingga yaudah 1 tahun 8 bulan berlalu Di akhir tahun 2007 Bu Miyoko akhirnya bisa bebas keluar dari penjara Tapi memang berita tentang kebebasannya Itu tidak dikabarkan di media-media Udah gak dibahas lagi gitu gengs Alasannya nih Ya pertama Orang udah mulai bosen Kayak udah turun pamor lah Biasanya kan yang cepet viralnya Cepet juga turunnya udah pada lupa Ditambah memang tingkat kekepoan orang Jepang Soal apa tuh kehidupan pribadi Soal bertetangga Gak setinggi kita gitu kepoknya gengs Yang pengennya di tau Aja kerjaannya Nah disini media Kalo kagak ada berita Udah deh Suka bikin berita-berita sendiri aja Apalagi kayak tadi tuh Kalo misalkan ceritanya Bu Miyoko Udah cerita lama Digali-gali lagi Ingat 8 artis ini Dulunya terkenal Sekarang menyedihkan Nomor 5 Bikin terkejut Nah kita kan jadi kepo Siapa emangnya nomor 5 ya Dibuka tuh pecah dari 1, 2, 3, 4, 5 Nah kalo di Jepang sana Meliput atau memberitakan tuh Terus Memampang ya Memampang itu apa ya Memperlihatkan muka orang Yang sebenernya sudah menjalani hukuman Itu semacam dianggap Melanggar hak azasi manusia Dan melanggar norma juga Semacam kayak Yaudah sih Semua orang juga udah tau Kalo dia salah Toh dia juga udah menjalani hukumannya Saatnya berarti Beri orang itu ketenangan Siapa tau Dia bisa berubah Menjadi lebih baik Mendapatkan kesempatan yang kedua Atau kalo konteksnya ini Orangnya artis misalkan ya Terkena kasus hukum Terus dihukum Yaudah Karinya mah tamat Boro-boro di liput media Udah baru-baru gak dibahas lagi Dilupakan total gengs Lain halnya emang kalo disini Abis kena kasus di penjara keluar Makin tenar diundang sana-sini Makanya setelah itu Setelah kuada penjara Bumioko ini gak pada liput lagi Udah gak ada kabarnya lagi Ya tapi ceritanya Waktu dia masih bermasalah Sebelum di penjara Itu serame itu gengs Dan menjadi semacam apa ya Cerita tetangga legend Yang paling dibenci di Jepang So itu gengs Bahasan kita kali ini Yang menurut gue Lah jauh jauh ke Jepang Modelin emak-emak kayak begitu Banyak dimari di Indonesia Udah lah pak Ngeyel Dibilangin gitu kan Uh tambah ngeyel Merasa maha benar Sampai kita capai juga Kalo debat gitu ya Ngeliat Jemur baju Di pagar rumah tetangga Atau suka nyindir tuh Kalo lewat depan rumah Ribet itu Mungkin ini kasusnya Ada di Jepang Yang mana negara sana tuh Menjunjung Dan menghargai banget Privacy orang Jadi kalo ada yang rese-rese Begitu tuh Langsung heboh Karena itu berarti One of a kind tuh disana Makhluk langka jatohnya Dan kalo tadi kita ngomongin Beberapa teorinya Lagi-lagi Kalo di Indo Yang paling relate Itu kayaknya Teori yang ketiga gak sih Dimana Bumuyoko ini Gak terima lah Digosipin Dan dikata-kata Untuk keluarganya tuh Cuma kalo dipikir-pikir lagi ya Sebenernya Kalo orang-orang Jepang Kayaknya tetangga-tetangganya Gak pada rumpi Begitu dah Gak kayak dimari gitu kan Apa-apa juga dirumpiin Kerjaan orang Jadi mungkin Yang bikin teori konspirasi ketiga Gue rasa mah orang pasar Minggu tuh jangan-jangan Habisnya kehidupannya Kalo begitu Iya lah temen disini Tetangganya Ya makanya Kalo menurut gue pribadi Mah ya Bumuyoko ini mungkin Lebih ke arah stress Sama beban hidupnya dia Mengenai suaminya Dan anak-anaknya Jadinya dia begitu Karena tetangga-tetangganya pun Merasa kasihan Tapi kenyatanya Kelakuan Bumuyoko ini Sangat mengganggu Jadi kan Bingung juga gitu dilema Harusnya mungkin Yang gini-gini ada apa ya Semacam dina sosial Atau lembaga yang bisa Mengayomi kali Dirangkul Dicaritau tuh orang Kenapa Ya tapi menurut kalian Gimana nih Kira-kira sebenernya Itu kenapa Bumuyoko begitu Komen di bawah ya Atau kalian punya Cerita-cerita tetangga ajaib Yang kelakuannya coba Terabsurd apa Yang pernah dilakukan Sama tetangga kalian itu Kayak Hitam gitu rasanya Cerita-cerita ya Di kolom komen di bawah ya Ya thank you semuanya Nah yang udah nonton Jangan lupa untuk Klik subscribe Sama klik like juga Maaf-maaf kita Kalo ada salah-salah kata ya Kita kan yang juga Suka takut gitu Kalo misalkan ada yang Tersinggung-tersinggung Sama omongan kita Makanya nih Disedihan kaca gitu Takutnya Kita sendiri Klik yang Bumuyoko Makanya maaf-maaf ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi